Konsep lagunya kayak yang menceritakan gimana sih kita kalau lagi jatuh cinta lagi happy Dikit-dikit tuh kayak kebayang, eh si ini lucu banget deh ternyata Eh si ini kayaknya orangnya manis banget deh, emang bener-bener kayak selalu menghantui pikiran dari hari-hari kita banget Emang maaf, itu hantu apa? Apa, Char? Pasangan biasa, biasanya pasangan kalau kita lagi jatuh cinta menyerupai hantu Oh tui membayani gitu ya, sampai ke bawah mimpi Ya ampun, bahaya banget itu ya Jangan, kalau bujit ya nggak usah dirugian sih Cukup dengarin lagi-lagi sayang-sayangnya aja biar bujitnya makin-makin dabun Oke Itu Mas Alexander Ongko ya? Ongko, nah pahamnya Ongko Nah itu para-paham gitarisnya dari band House Lumpur Nah kalau betul-betul Yure juga belum pernah ketemu secara langsung Dan dengar-dengar nih sebelumnya lagu itu kan udah sempat ada yang mau memilih gini Tapi mungkin projectnya belum jalan Oke Akhirnya tak sabit Karena lagunya nganggur kan? Lagunya nganggur tuh sabitnya ini enak ya lagunya nih Kayaknya lucu nih kalau Yure yang mau punya suara yang agak sedikit cepreng sih mau bawa lagu itu Oke Dicoba lah, karena ada beberapa kali sempat sama Mas Eko sempat beberapa kali ditawarin kayak Mau gak sih kalau remaman ataupun mau gak sih kalau dikasih lagu Nah beberapa kali nyoba-nyoba secara wacana Karena kita gak pernah ketemu ya Mas Eko ya Nah wacana-wacana nah kliknya di lagu yang ini Makanya terjadi lah Taris hari ini Terima kasih buat temen-temen WKW yang udah bersedia ulangkan waktunya dateng di pagi-pagi ini Walaupun tadi kalau ada yang belum baru Bukan tadi saya 100% Covid tapi Covidnya nyasar Enggak lihat cari talent sih waktu itu Cuman kebetulan lagi buka-buka Instagram gitu Masih pandemi ya? Masih pandemi, terus ngeliat Instagramnya Yure Lalu itu Pas buka itu Ada nama Yure Terus pas dia ada postingan-postingan nyanyi Oke Ada postingan MCB-MC juga Wow itu kan buat aja nih misalnya ini gimana? Dia banding MC dia masih sekarang sampai Sofya Mission Oke Terus ngeliat beberapa postingan nyanyinya Terus gue minta Minta Dia pernah Pernah ngeluarin single Tapi Bukan single-nya Yure Tapi Ada salah satu DJ di Pekanbaru Ngeluarin single Dengan vokalis yang setiap lagu itu beda Salah satu lagu Yure yang nyanyi Makanya pas liat suaranya Kebetulan cocok Sama lagu ini Oke Karena lagu ini Sebenernya lagu ini udah lama juga Terus Sempet Gua cari penyanyinya Tapi Belum lagi cocok Sempet ada satu yang Eh ada dua yang Ternyata juga gak cocok Terus sempet Sempet ada yang Menolak juga Ya Ya Penilaian orang kan Seleraman beda-beda Tapi Waktu itu Gua lihat Kayaknya Yure cocok Udah benar suaranya kan Terus kasih di Yure Dia Lentanya Senang apa gak sama lagu ini Terus dia Ya udah Menurut gua Lagu ini Sangat berjodok Berjodok sama Yure Oh Selamat datang Mas Terun Oh Prosesnya Prosesnya Ceket sebenarnya Pas Yure udah oke Dia Kita suruh pelanjari Terus Waktu itu masih Ngurusin Telen yang lain Begitu Telen selesai Terus Minta Contoh vokalnya Yure Untuk lagu ini Dia kirim Via poisioner Terus Langsung Ngambarin si Pemilik lagu Ya Kita harusnya Langsung Minta Dibikinin musiknya Dengan chord yang Yure udah nyari Terus Udah Begitu jadi musiknya Cepet kok Kita panggil Yure ke Jakarta Recording Bahkan langsung Oh langsung Gimana 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 Sampai 3 minggu lalu 3 minggu lalu Hampir sepuluh Oh Video kliknya Sebenarnya Kita mau set video klik sendiri Ya Agak kaget Karena Sebenarnya Ketika Nyampe di Venyo Kenal sama Mas Ruli Selam sutradara Emang gak ada kejutan sedikit Ini mau konsep Seperti apa Cuma Disuruh Pake outfit Ini aja Biar pas Nanti tiba-tiba Ya konsepnya Tiba-tiba mungkin ya Dari Mas Rulinya Udah ngebayangin Sedemikian rupa Cuma kalo dari kesimpulan yurek Dari konsep video kliknya Mencerminkan banget Yang gimana Kita kalo jatuh cinta Bangun pagi Ngecek handphone Senyum Senyum Senang Kita kebayang nih Orang-orang Ataupun siapa nih Yang kita lagi senangin Yang lagi kita pujiin itu Terus Apapun yang kegitinya Duduk Mau kopi Mau main Mau ngapain Itu selalu kebayang Selalu bawaannya Senang Gila Jadi konsep video kliknya Balik-balik Ya untuk Memberikan vibes Menyenangkan Senjatuh cinta itu Gitu Karena balik kan Kalo misalnya mau jatuh cinta Senang-senang Sedira gak sih Tiba-tiba Tiba-tiba Sium-sium sedira Berbuka-buka Sedira Konsepnya Kurang lagi Seperti itu Gak ada Gak ada modal kan Cuma emang Pure Ura Sang Iri sebagai objeknya Yang harus Ditudikan banget Ura moodnya Made jatuh cinta Padahal itu Mau jatuh cinta Masih apa sebenernya Ya kan Ada kode lagi Gak ada Gitu kan Bayangin aja Jatuh cinta sama siapa Gitu kan Bayangin, bayangin, bayangin Ya Untuk Baling-balik itu Proses untuk Video kode juga Susahnya dikut Tapi Maksetnya Menurut Kita Ngerasa jatuh cinta Gitu Ibu Cak ya? Barang sama panggil juga kemarin yang lain ya? Oh, dikomen ceritain nih, kemarin waktu pembuatan video clipnya gimana sih? Ada yang lucu atau mungkin ada pengalaman apa nih? Waktu lagi pembuatan video clipnya itu ya seru-seru sedep aja sih Eh, apa kesedepnya? Kita sempat nyasar sedikit Oke, itu kesalahan Google Maps atau gimana? Eh, kesalahannya mengandu sih, sebetulnya Oke Nah, itu maksudnya tuh sempat dan dekat juga ya Karena ada, apa, maksudnya ya sedikit berikul-ikul lah Padahal itu ada jalanan yang lebih simpel Sebenarnya ya? Terus karena tempatnya juga nyaman Saya bilang juga Pak Yoram nyampe-nyampe yang-nyampe Oke Karena kan kalau bisa jadi musiknya nanti stres gak bisa jadi... Menjadi minggu Cepat banget Iya Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Cuma yang mana tipe? Gila! Kita itu mulai dari jam 8 pagi Selesai hanya sampai jam 12. Setengah 1 Setengah jam ya? Ya Setengah jam ya? Ya, semisal segitu Terus prosesnya itu cuma 1 mingguan Proses untuk editing segala macem? Untuk editingnya segala macem itu 1 minggu Cepat banget ya? Cepat banget ya? Kita express Wuih Kita senang hebatnya express Laku ini kan memang lagi-in ya? Hmm Ditambah lagi Saya waktu lama Epo Kita sempet berbagu hantam juga sih Wah du Untuk ya? Ya jadi gak lama banget ya Terus saya kering banget ya? Maksudnya Kita untuk cari talentnya segala macem Sepet Kita beberapa kali ya Epo ya? Beberapa kali Oh ini gak cocok Ini terlalu begini Ada begini, begini, begini Akhirnya coba Yurek Kata Epo Belang Udah ya belanya cuma gini ya? Ternyata Ya udah Kita discuss lagi Kita keputusannya itu gak sampai 1 bulan ya Epo ya? Gitu Sampai 1 bulan Sampai 1 bulan Kita deal Itu Langsung kita Apa memang dari Yurek Dan proses ini memang dari Apa Rekaman Rekaman Dixing Sampai bikin video klik Itu Kita hanya Gak sampai 1 bulan Wow Rekaman aja Rekaman aja Itu kita termasuk cepat banget Gak pakai berhari-hari Hanya hitungan jam aja Udah jadi Ya kan? Feel-nya ya Dari lagu itu ke Yureknya ke feel-nya Yang penting Feel-nya kalau ngomongan lagu itu kan Kalau feel-nya gak dapet kan enak Ya kan? Betul Feel-nya dapet Jadi Lancar semuanya Lancar semuanya Lancar semuanya ya Jayabrum Semuanya Oh baru lagi Lancar Jayabrum Itu baru dibuat So Yakin Yakin Karena aku dikasih file contoh lagunya Denger lagunya nih Liriknya gampang dihafaling Oke Terus Musiknya tergiyang-giyang banget Sampai Tiap bentar tuh bersenang Terus akhirnya Maksudnya kok boleh ditandari ke lagunya gak? Ya udah dari situ denger berapa kali hafal Sampai akhirnya tag vokal Nah disitu Nah kenapa tuh? Tuh Nah disitu-situ Nah gimana? Ya feel-nya dapet Feel-nya dapet banget ketika tag di main vokal Hmm Aman tuh Sampai akhir tuh aman banget Ketika part yang memang harus ada suara satu Suara dua Suara tiga Kayak pecah suara ya Pecah suara Pecah itu gak konsentrasi Oke Itu kayak udah Di fase Udah Saya gak bisa Yuri gak bisa nih kayaknya mau balik aja deh Udah Sampai request Boleh di copy aja gak sih ini file-nya lagunya Gak bisa Oke Tapi apa yang akhirnya membuat Bisa Karena kan emang mungkin awalnya Aduh ini gue mesti pecah Suara sama si padang satu Iya iya Terus satu studio Pada Gaat Guuuu mau Guuuu mau Itu sama ya Terus juga Mas Eko masih ikut nyanyi gak? Nah gaatnya dari Mas Eko dulu Kalau bareng sama Mas Eko Suaranya nyabung Iya Pas Mas Eko nya gak ada Suaranya gak tau Wampai mana Wampai makan baru lagi Eh Mulang ya Iya Mulang lagi Jadi kayak udah Aduh nyala aja deh Gak bisa nih Gak bisa nih gitu Tapi tetep Misalnya sampe malem ya Sampe malem cuma untuk Lamanya ya untuk Pecah suaranya aja Jadi justru Iya sih gak Gak terlalu banyak Cuman iya waktu itu udah capek juga Oke Jadi dia Lelah lapar Iya dia dateng Dia dateng di Pekan Baru itu Siang Malamnya langsung Oh gitu Jadi Jadi masalah konsentrasi aja Masalah konsentrasi ya Tapi sampe berjalan dengan lancar ya Iya Selalu dicoba terus bisa Hmm Oke Nah Berapa kali revisi sih Dalam satu teknik ini Dari Ya tenaga revisi Kurangnya Mungkin itu aja deh Terima kasih Ya atas pertanyaan Dari Mas Gunawan Nah Nah Untuk pertanyaan pertama Mungkin akan Yure jawab Ehm Setelah Yure dengar lagunya nih Karena kan Kalau kita dengar lagunya kejar-kejaran banget nih Tidak ada jeda Terus juga untuk karakter musiknya juga Ehm Sedikit Cetir deh Tapi karena Kenapa Yure berani ambil Karena Yure ngerasa Suara Yure ini Tidak Bukan tiples suara yang Range mokalnya lebar Tidak bisa mengambil suara yang terlalu tinggi Nah Kalau Bisa dibilang juga ini Zona Aman dulu Zona aman dan nyaman Karena Dengan karakter lagu dan alat semennya yang Minimalis Kan gak banyak instrumen nih Dari yang kita dengar Tidak ada instrumen yang drum yang segala macam Bukan konsep band banget Dan Lebih enak di dengar dengan karakter suara Yure Yang kayak gimana sih? Atau lagunya siapa sih? Gitu Makanya Pas dikasih lagu ini Oh lagunya ringan Lagunya menyenangkan Kalau membawa lagu menyenangkan Kayaknya Ngambil moodnya lebih gampang dibanding untuk membawa lagu mellow Lagu mellow dibebankan dengan range vocal yang bener-bener harus bulan banget Terus juga Dengan mungkin informasi penekanan dari setiap lirik ke nadanya juga harus pas Nah Kalau PRnya di lagu yang kayak gini Kita membangun mood untuk pendengar Jadi kalau misalnya terdengar Ih lagunya ngos-ngosan Tapi kalau didengar dengan suasana hati kita yang bener-bener ikutan Happy Itu kayak Kita nyanyi ya Enjoy nyanyi Gua mau gila Tau gak akan berasa Kita dikejar-kejar dengan lagunya Terlibat dalam proses produksi reklamannya Kalau Dari Pemilihan Instrumen Instrumen Itu Yure bener-bener jatuhi pilihan semuanya ke tim ya Kayak ke Mas Eko Tim yang bertugas Karena mereka yang lebih tahu Untuk mengisi musib dari lagunya itu seperti apa yang cocok Karena dengan Memberikan contoh lagu Yure udah tulip Berarti Mas Eko juga tahu nih Apa yang Yure mau Jadi gak ribet Dan Untuk Keseluruhan dari lagu Gak ada yang sulit ya Selama proses Jadi untuk pengambilan revisi juga gak banyak Karena Untuk main vokalnya itu terdengar lebih datang Lagunya dengan tempo yang berkerjalan Dengan tambahan Ada lagu ada improvisasi dengan pengisian lagu Menuju bridge-nya aja Itu Nah Dari pengambilan modnya Mas Eko ya Atau mungkin Mas Eko ada tambahan? Ya jadi Jadi banget gunawan itu tadi lagunya lah Ada yang Dari tinggi dibanti bang ke bawah Ya bener Itu sepanjang lagu begitu Itu Dan Itu juga Menurut gue juga sulit Itu Itu sangat sulit Tapi mungkin karena Yure udah Udah menghapal lama di Pekan Barut Jadi pas kesini Ya disitu termasuk cepat Tapi kebetulan itu sulit Boleh juga dibilang sign maintain sih Boleh juga dibilang sign maintain sih Tapi kalau menurut saya ini kan masih pop Pop kan luas banget gitu Jadi enggak Kalau Mas Bojir bilang sign maintain Saya sih setuju aja Tapi kalau menurut saya Ternyantung pendengarnya gimana Karena kalau udah dengerin pop Pop kan bisa apa aja kan Ada pop dalam mudut pop Rom Masih Yang penting Yang penting ya Yang penting ya Yang penting lahatkan Dan ini isinya sepuling Terus kedua Karena ini titipan flow Saya kasih tau Tanggal 18 itu ada Aset word Jadi Singapakan tepat media hal Ganteng diastang nangemang Ya Lapan tes October Itu pimpinannya Kaset word Ya 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 Saya Niatnya sih Standard aja Ya Jadi kita kirim Seperti ini lah Kita bikin respon Terus kita kirim Makanya ke radio Nasional Terus kita Paling kita kan Memper banyak Memper banyak Offline nya Tapi sebenernya Itu adalah Target Target yang sambil jalan aja Karena Target yang paling penting adalah Saya Menuju ke Albumnya Yure & Dini Jadi Mungkin 2 bulan 2 bulan lagi Akan ada singer 2 2 bulan lagi Jadi Kalau promonya Sampil jalan lagi Jadi Perbaca single Itu Menurut saya Yang juga promo Mas Jangan setengah Setengah bulan lagi Mas Mungkin boleh ceritain dikit ya Yure itu Perjalanan musiknya itu Gimana sih Dari Awalnya Terus akhirnya Pengen memutuskan Dari penyanyi yang serius Terus akhirnya Untuk Ini kan Single ini ada Kolaborasi ya Di sini tulisannya ada Cadas Mustaka Musik Sama SS Enterprise Nah itu Seperti apa sih kerjasamanya Apakah Untuk Produksi Atau Apa namanya Lagunya Digitalnya Di Pegang Cadas Terus SS Seperti apa gitu Bagaimana Yure mengawahi Terjen Mungkin Yure belum bisa Belum berani Membranding Atau sub branding Bisa jadi menyanyi ya Tapi Pertama kali banget Itu Nyanyi Waktu Teka Dikenalkan Dengan musik Keroncok Maslinya Nah Itu dari Iya Dari kakek Dengernya lagu Keroncok Sampai ke SD Setiap hari Dengernya lagu Keroncok Keroncok Jadi sarapan pagi Keroncok Iya tiap pagi Aja denger Hah Berani ini Buat perpong Di acara Pemisahan sekolah Tuh Sampai akhirnya di 2015 Ketemu lagi Mata-mata teman Yang di Pekan Baru Dijumbang Untuk bernyanyi Nah ternyata Itu udah termasuk Katanya udah ribunan kafe Dari situ Mulai Nyanyi Dari kafe ke kafe Event ke event Sampai sekarang Nah Kenapa baru sekarang Berani buat Release single Ataupun Perjun Mungkin bisa disebut Sebagai penyanyi Karena udah punya single Ya kan Karena Beberapa kali Saya meyakinkan Kalo udah Udah manteng Udah cukup manteng lah Mencoba Kenapa gak dicoba Kalo misalnya Punya potensi Sedikit demi sedikit Dari balik ke lagi Didukung sama seko Sama mami Bisa kok Ya udah Akhirnya diterusin Daripada Setengah-setengah Kan capek ya Dari kafe ke kafe Kafe ke kafe Kok ngapain gitu kan Sekarang udah Mulai berani Bisa Menjelaskan Ya saya penyanyi Sejak 2015 Nah Itu aja Ya Awalnya Eko waktu itu Sebuah kontrol sama saya Gimana Kita Menunjukkan Satu Artis baru Yaitu Yora Andini Apa namanya Kebetulan Saya dulu juga Pernah negar beberapa Jadi Yang partilah Gitu teman Nah Terus Kerjasamanya Kita Kita Apa ya Hahaha Kerjasamanya Kita Sama-sama Bareng Untuk Yora Andini aja lah Gitu Ya kita Kedua Ya itu Ada yang bilang Mimimim Solution Hahaha Kalau saya bilang Mimimim Solution Ya kan Ya pokoknya Saya sama Eko Kita sepaham Untuk Sampai Nanti Menjadi album Ya Ya itu aja Yang penting Kita sudah Plot in Schedule misalnya ya Kita udah schedulein Dua bulan sekali Kita menunjukkan Single terbaru Single nya lagi Single nya lagi Sampai menjadi album Untuk promonya Masih off the record sih Hahaha Tunggu tambah mainnya Itu Organizer Itu instagramnya di SS SS Enterprise .io Oke Ya Jadi disitu Info-info Ya memang sih ada beberapa event-info-info juga Oke Namun tetap Tentang Euro Juga pasti ada di instagram tersebut Saya mau kasih dulu Di sini kan Di sini kan Ini baru saya menulis Single Terus Tadi saya rincamkan terima kasih buat temen saya yang datang Genta dari GRB Dia juga akan mau menulis ini sebentar lagi Jadi temen-temen buat tawang siap-siap Siap-siap Ya Terus Terus Ada sikit question gak? Ada Sampai itu Sebagai labelnya Juga sebagai aplikatornya di sini Kalau SS Enterprise itu Karena Lebih ke event ya Ya Mudah-mudahan Bisa ngasih-ngasih Menciptakan event yang bagus Buat IUD dan buat temen-temen yang lain Itu aja Terima kasih Cokoknya susah ya sebetulnya Itu gimana tuh? Dan bagaimana Untuk kedepannya Atau mau masukkan Unsur Keroncong Di single-single Ada single berikutnya Kalau misalnya Akan berkolaborasi dengan Artis nasional yang Ada sekarang ini Maunya dengan siapa sih? Bruce Keroncong itu Cokoknya susah Iya Karena cokoknya susah Makanya ibarat gak berarti Untuk menyanyikan lagunya Cukup mengenalkan aja Menyikmat Karena dulu tuh Oh ya lagu Keroncong Enak ya Tapi ternyata setelah Merejak dewasa Baru menemukan karakter Mokalan yang sesungguhnya Jadi kalau misalnya Dibilang Yure Agak berbencana Untuk memasukkan Unsur Keroncong Di lagu yang akan datang Mungkin kayaknya Belum-belum Karena tidak mau Menjerebuskan diri sendiri Cukup jadi penipan Keroncong Dan semoga Keroncong juga gak akan pernah hilang Karena itu musik yang paling Enak banget sih Dibanding yang lain Yang lainnya Iya Barang juga boleh Barang juga boleh Woy Itu susah Tuhan Susah Gaya-nya Gak Gak Berat-nya Semoga Gementuk Gak Gak Gini Mengenang Gita Karena Dan di pasap, dan gua mainin dua bentuk Berhati yang bisa nih Sama-sama Hari ini, siang kali ini Langsung ditutup saja Untuk persiapan juga, untuk yang doorstop silahkan Pemiburan ini Selesai selalu untuk jika terbaru Dari tengah dulu, dari tengah Dari tengah, tengah Oke, tengah atas Kanan, kanan